Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ada masalah di motor super x125 dimana masalahnya itu ketika mesin dibunyikan masuk gigi setelah itu digas kemudian tidak mau jalan contohnya seperti ini guys mesin sudah dibunyikan oke masuk gigi oke seperti itu masalahnya oke langsung saja kita lihat masalahnya ada dimana oke baik teman teman semuanya disini setelah saya lihat di askirnya ternyata askirnya ini ini kayaknya gundul ini perhatikan ya saya putar jadi gear ini jalan akan tapi askirnya tidak jalan nah ini seharusnya ketika gear ini saya jalankan ini askir juga jalan oke teman teman oke teman teman nah ini perhatikan askirnya sudah rata nih sudah gundul ya jadi suri surinya sudah tidak ada lagi dan ini habis tinggal tersisa sedikit ini yang sebelah sini tinggal sedikit banget yang sini juga ini tinggal sedikit banget ini kalau yang pointnya kalau yang di gearnya sudah sudah tidak ada lagi makanya jadi teman teman semuanya disini alatnya sudah saya belikan ya teman teman dan ini gearnya saya ganti yang baru ini saya pakai askira insya Allah ini askira sudah cukup bagus dan kemudian kita siapkan juga ring ring gearnya ya ini yang punya bawaannya nah seperti ini dan ini saya belikan ring yang baru lagi ada pun cara pemasangannya adalah seperti ini teman teman si ya yang dari sini maksud saya tuh tidak mungkin dia masuk ya intinya tidak mungkin masuk ke sana dan mengenai di mesinnya ya kemudian setelah itu kita pasang ini punya bawaannya nah oke nah kemudian pasang ini yang lama seperti ini penyang baru ya intinya kita double nah disini teman teman semuanya terjadi masih ada renggang bisa ke sini nah kalau terjadi seperti itu teman teman tika ambil saja ring gitu ya intinya kalau di double tika ini tidak bisa tidak muat nah maka ini saya buatkan ring dari blender berada seperti ini nah seperti ini kita taruh sini kemudian kita pasang ini ini tujuannya biar mepet patah fresh yang ini seperti ini pasang terjadi kita tur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disini akan saya tes ya saya menurut IP mesinnya dan saya nanti akan saya gigih jilat jalan atau tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman semuanya alhamdulillah ini untuk masalah sudah selesai jadi cukup dikasih ring seperti tadi tambahin ring ya kemudian dimajukan dikit alhamdulillah ini masih bisa jalan ya masih bisa jalan tadi saya tes saya coba saya masukkan gigi saya gas masih ngangkat teman-teman jadi ini sementara ya sementara saja nanti kalau ada budget bisa dibongkar dan dikasih diganti asurinya teman-teman nah jadi seperti itu jadi bisa ngirit beberapa ratus ribu yang gini cukup hanya beberapa ribu saja belikan itu sudah selesai masalahnya oke semoga tutorial ini biar manfaat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih dukung terus channel RoniMotor 3x4 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh